Rasyakuran pernikahan Kaisang Pengarap dan Erina Gudono tinggal menghitung jam saja. Pada Sabtu 10 Desember 2022, tepatnya hari ini, akan diperlangsungkan prosesi akad nikah di Pandapok Agung Royal Ambaruk Mosleman, daerah istimewa Yogyakarta. Selain digelar di Yogyakarta, pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi ini juga akan digelar di kota Solo, Jawa Tengah. Rasyakuran pernikahan Kaisang dan Erina akan dipusatkan di Pura Mangkun Negaran Solo. Pemeriahan pun sudah terasa di Pura Mangkun Negaran Solo, yang kini sudah dihiasi oleh Karangan Bunga ucapan selamat atas pernikahan Kaisang dan Erina. Karangan Bunga yang berjadir di trotor Pura Mangkun Negaran itu dikirim oleh para pejabat daerah, pejabat negara, hingga para menteri. Nampak ada Karangan Bunga dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, juga ada Karangan Bunga dari Menteri Investasi Kepala BKPM RI Bahlil Lahadaria, Menteri Pertanian Syahril Yassin Lipo dari Kapolda Gubernur Bupati hingga berbagai lapisan masyarakat. Karangan Bunga itu sudah ada sejak Sabtu pagi hari. Karangan Bunga yang berjajar tersebut cukup menarik perhatian warga kota Solo yang lewat di depan Pura Mangkun Negara. Beberapa pengandara melintasi sembari menyalahkan handphone untuk mengabadikan momen tersebut. Bahkan beberapa warga berhenti dan bersuaf foto di depan Karangan Bunga. Karyawan toko Bunga Budi mengatakan pagi hari sudah mengirimkan puluhan Karangan Bunga. Hari ini sudah mengirim 20, kalau 10 Karangan Bunga tadi pagi sudah 20 katanya. Ia mengantarkan Karangan Bunga dari para Kapolda hingga perusahaan swasta. Karangan Bunga dari Kapolda-Kapolda, artis-artis ada Agnes Monika juga pun. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum, bye-bye.